Kederaan arus lalu lintas menuju kawasan wisata puncak kebupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi tadi padat. Petugas Satlantas Pores Bogor menyebut ada kenaikan sekitar 30% jika dibandingkan akhir pekan pada minggu-minggu sebelumnya. Kepadatan yang disertai kemacetan ini terjadi pukul 8 pagi tadi. Sebanyak 100 personel kepolisi yang dikerahkan untuk mengawasi kondisi di jalur menuju kawasan wisata puncak di tengah masa pandemi ini. Padatnya arus kendaraan juga membuat petugas memperlakukan sistem satu jalur untuk menghindari penumpukan kendaraan. Polisi juga menyebut akan meminta kendaraan kembali ke arah Jakarta jika Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor melihat kawasan puncak sudah penuh. Arus yang mengarah ke atas, ke puncak itu lebih padat, lebih rame dibandingkan dengan yang ke bawah. Sehingga kita berlakukan one way ke atas ini untuk mengurai kemacetan yang akan menuju ke puncak ataupun masyarakat yang akan berwisata ke daerah puncak. Kami dari Satlantas Pores Bogor itu masih tetap menunggu informasi dari Satgas COVID-19 yang dari Pemda. Nah yang saat ini sudah berpatroli di sekitar puncak yang ke tempat-tempat wisata maupun hotel. Mereka akan memantau kalau memang di situ terpantau kapasitasnya sudah melebihi 50 persen. Nah kita akan laksanakan CB pemutaran dikembalikan ke arah Jakarta.